Lantanum oksala LA2C24 dapat terurai membentuk kestimbangan LA2C24 3 kali berkestimbangan menjadi LA2O3 ditambah 3CO dan ditambah 3CO2 Padahal soal tertentu 0,05 mol lantanum oksala dibiarkan terurai dalam wadah dengan volume 5 liter Menghasilkan tekanan total sama dengan 0,2 atm Bila ke dalam sistem kestimbangan ini ditambahkan 0,05 argon maka Nah untuk menjawab pertanyaan ini kita tuliskan kembali reaksinya LA2C2O4 3 kali berkestimbangan menjadi LA2O3 ditambah 3CO ditambah 3CO2 Nah diketahui mula-mula lantanum oksalatnya adalah 0,05 mol Kemudian dalam wadah tertutup dengan volume 5 liter Nah jika diketahui tekanan total P total sama dengan 0,2 atm Nah dalam hal ini terjadi penambahan 0,05 mol gas argon Nah apa pengaruh gas argon terhadap kestimbangan Terhadap reaksi di atas gas argon tidak mempengaruhi kestimbangan Jadi tidak berpengaruh untuk kestimbangan Namun gas argon ini akan mempengaruhi kestimbangan Akan mempengaruhi tekanan total dari reaksi tersebut Karena ditambahkan gas argon Nah untuk tekanan partial masing-masing senyawa dan pereaksi Itu tidak akan dipengaruhi oleh gas argon Namun hanya tekanan totalnya saja yang dipengaruhi gas argon Nah harus diingat untuk sistem tekanan yang dihitung hanya fasa gas Jadi fasa yang lainnya tidak dihitung ke dalam reaksi Nah kita lihat untuk pernyataan yang pertama Itu adalah tekanan total sistem menurun Nah tekanan total sistem itu akan naik Karena ditambahkan dengan gas argon Nah seperti yang sudah dijelaskan bahwa gas argon ini akan mempengaruhi tekanan total dari reaksi Namun tidak akan mempengaruhi kestimbangan dari reaksi tersebut Maka untuk pernyataan pertama merupakan pernyataan yang salah Nah justru tekanan totalnya akan semakin naik Gas yang ditambahkan lebih banyak Lalu kita lihat pernyataan yang kedua Tekanan partial CO dan CO2 akan tetap Tekanan partial CO dan CO2 itu tetap Nah kita lihat bahwa penambahan dari gas argon itu tidak akan mempengaruhi tekanan partial dari CO2 dan CO Karena tekanan gas argon ini tidak akan mempengaruhi kestimbangan Sehingga tekanan partial dari mesin reaksi pasti akan tetap Sehingga pernyataan yang kedua merupakan pernyataan yang benar Lalu kita lihat untuk pernyataan yang ketiga Pendapatan LA2O3 terkurang Nah dalam hal ini Karena penambahan gas argon Tidak mempengaruhi dari kestimbangan Maka pendapatan dari L2O3 itu akan tetap Sehingga tidak ada pengurangan atau penambahan dari pendapatan LA2O3 Maka pernyataan ketiga merupakan pernyataannya salah Lalu kita lihat untuk pernyataan keempat KP tetap dengan nilai 10-6 Nah penambahan gas argon ini tidak akan mempengaruhi nilai KP Atau nilai HC Karena gas argon ini gas yang inert Jadi argon itu merupakan gas yang inert Nah gas yang inert ini tidak mempengaruhi dari sistem kestimbangan Makanya nilai KP atau HC akan tetap Nah pernyataan keempat merupakan pernyataan yang benar Nah dari semua pernyataan Pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan pernyataan 4 Maka jawabannya adalah J Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!